Assalamualaikum warahmatullahi wajah, kali ini gue bakal nge-reaction video dari Nikita Mirzani Nah disini sedikit ada viral yaitu Nikita Mirzani pengen di boycott dari boycott di acara TV Nah disini juga udah mulai muncul-muncul hashtag-hashtag dan video dia Dan disini gue bakal nge-reaction video klarifikasi dia serta video-video dari hashtag kalian temen-temen Yang pastinya seperti biasa yang pastinya gue bakal nge-reaction dari tiktok lagi ya temen-temen seperti biasa Nah kita bakal nge-reaction kok bisa ya dia di boycott dan alasannya apa gitu di boycott Oke mari kita nge-reaction bareng Gue juga kurang tau sih jadi kita mau selama-lama aja langsung aja kita mulai Satu dua tiga temen-temen jadi disini ada video dari tiktok boycott Nikita Mirzani Dan ini Twitter kalian dan ini hasilnya temen-temen dan gue refresh dulu Karena kan udah dari tadi ya nah Jadi disini mudah-mudahan cuma dia doang nih yang M di Indonesia Oke aja gua lawan apalagi kalian netizen yang miskin Oke Karena tersentuh alunan lagu semur kopi Nikita Mirzani kalau gak salah Live selama ya Setelah kedua Azim kalau gak salah ini kaktis Lawan ustad bukannya sih Gue agak lupa Kasian kamu buang-buang energi Jadilah artis panutan Hei gue gak butuh jadi artis panutan Gue mau jadi artis jadi diri gue sendiri anjing Gak untuk nyuruh-nyuruh gue Gak usah jiwa dijadiin panutan Gak perlu Gila bos Ini kalau gak salah video live dia yang lama sih Anjing loh semua ya Oke disini udah keliatan sih dari videonya Ya seharusnya emang sih artis ya boleh ngomong kayak gitu itu boleh sih Karena itu hak dia cuma gak pantas banget dong kalau ditonton Di siaran live siaran langsung Dan mana dia tuh artis gitu kan Atau punya nama lah gitu kan Dan pasti tuh banyak yang follow anak-anak kecil Yang pasti lah Itu banyak dan itu gak pantas sih kayak gitu buat jadi artis Oke Kalau masalah ini kalau di boycott di video ini gue cukup Ya setuju Karena gak pantas banget guys Seorang artis ngomong kayak gitu Kalau artis kan Anak kecil apa yang dia suka pasti dia tiru Nah seperti itu Penebar kebencian ngata-ngatain anak orang Gak ngaca anaknya sendiri Tiga orang beda bapak Semua judge rumah tangga orang Dia sendiri gigi Pernah gak beres rumah tangganya Miris Oh kalau gak salah Oh ini nih gue agak ngecon sih Mungkin ini kasus ini guys Apa Sigala Sigala kayaknya sih sigala ini Kalau gak salah ada video-video yang Emang Nikita Mirjani Ngata-ngatain sih Dan gue kurang tahu nanti gue bikin video selanjutnya Tentang si Gala ya Nikita Mirjani yang Tentang Ya Agak ada sedikit konflik lah Antara Nikita Gala Sama Inul Eh kok Siapa sih Satunya lagi Lupa gue Adalah artis satu lagi Gue lupa namanya Nesa Inul Bisa Inul sih Oh Ya Dewi Persik Temen-temen Nah ya Saya golong Ini manusia manipulatif Gedeg Banget gue nih Bahaya nih manusia Iri bilang bos Masa saya iri sama gembel Pansos bilang bos Masa Pansos sama tukang ngibul Apalagi ya itu Cukup deh Hah Bodohnya Lagi Ada aja Yang subscribe Makhluk ini Di Youtube Nyantah Pada subscribe Di Youtube manusia Begini Dia gak pernah sadar Apa jadi Sintip yang Berhubungan Oke Berarti Emang sih Kita ini gak Gak ini ya Orang Dia bisa sukses Itu bukan karena Dia diri sendiri Sendiri Karena Bantuan orang lain Orang subscribe Dia Coba kalau orang gak subscribe Dia mana bisa Sukses Seperti itu Asli ini udah gak sehat banget sih Dia ngancem orang yang tidak Suka dengan cara Tapi dia sendiri lupa Bertutur kata Agar disukai orang lain Hah Gimana gimana Prankku berhasil guys Untuk bikin semua orang Yang seneng Tiga minggu ini Kok aku happy banget ya Jangan lupa Apa ini Jangan lupa Printis boycott Nikita Merjani tuh Saya suruh Malah yang banyak ya Sakit deh Eh Emang bener ya Oke Gue penasaran Gue pengen buka IG dia Oke Instagram Tuh Emang dia Buat story-buat story Kayak gini ya Ngaco sih Kalau emang story-story Kayak gini temen-temen Di twitter ini Banyak banget loh Dan Kalau gak salah Banyak banget Repot Masal akun Instagramnya Ini banyak juga Yang nge-report Akun dia Semoga masih ada ya Temen-temen Dan Ini kok Langga banget Oke Ini bisa nih Nikita Kita Oke Nikita Willy Ngomong-ngomong Kita willy dong Kita mirjani ya Oke Di posan baru dia Apa nih Oh Video clip dia Uh Yang mau lihat Kompletnya di Youtube Kira-kira Oh Apa dia Pansos Ini apa nih Cepet banget dong Dapet alamatnya Ternyata manusia Penggandi Uang negara Lagi Bener Berdasarkan Keputusan Apa sih Ini Apaan sih Nyenggol-muluk Perasaan Ah Ini apa sih Gue gak ngerti Oke Kita lihat Instagramnya Nikita Mirzani Oke Disini Dia Masih biasa aja Oke Disini Nikita Mirzani Skincare Oke Ini mungkin Outstop Dia Oke Ini masih Skincare Dia Dia Kalau Menghancurkan Bisnis Lewat Itu Tepi Enggak Oke Oke Ini Ini apa Ini apa Ini apa Berhasil 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 seneng tiga minggu ini. Wah, happy banget ya. Jangan lupa. Isi British Boycott Hitam dan itu saya suruh malah. Oke. Dia kayak nantangin. Padahal yang nonton dia itu ya kita. Coba kalau gak nonton nama dia, ya pasti gak akan naik sih. Wah, ternyata dia bener guys nantangin. Gue kira enggak loh. Oke. Ini salah satu fansnya ya. Tapi kita gak boleh. Video ini yang senang sama orang. Oke. Oke. Udah bisa lah. Pokoknya aku dukung. Petisi Boycott Nikita Mirzani harus melebihi 250 juta penduduk Indonesia. Saya gak mau tuh. Cuman 7 ribu, 10 ribu. Gak mau. Pokoknya harus ratusan juta. Oke. Aku tunggu. Aku berikan kalian semangat. Yuk kita berbondong-bondong Boycott Nikita Mirzani. Jangan lupa link petisinya ada di Twitter dan dimana-mana. Aku happy. Aku pokoknya mau trending terus. Gak mau tau. Oh... Edan, edan, edan. Gue baru kali ini sinemu orang yang nantangin. Apakah dia bakal diperlukan? Seperti Saipu Jamil tidak bisa sayang lagi di TV akhirnya main bigol kalian netizen menilai apa sih ini? Kalian netizen menilai Kak Nikita Mirzani buruk. Oke. Mari kita simak menilai seberapa busuknya diri kalian. Ini salah satu fans Popoi Nong. Oke. ini masih gilanya story-nya banyak-banyak sih. Wah harus scroll-scrall itu sampai bosen ya guys. Ini apa nih? Posting tanggal 11 Desember. Kali kita apa yang kau berbuat? Pasti ada balasannya loh. Pasti dong ada. Kalaupun ke dia pasti jatuhnya ke keturunan nanti. apa yang ini? Gimana sih? Laura baju kayak pada rame nanya ke aku udah isi petisi boycott nih si belum? Yuk kita isi petisi boycott nih aku pengen tau apa sih pengaruhnya kalau sampai nih kita di boycott sama netizen kasih tau ya oke oh 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 kebayangan guys ketika ada kendala ada kendala astaga gila 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 ini banyak banget seharinya gue sampe bosen bos oke oh ini jualan dia ya tuh nikita gengs nikita gengs nikita gengs wow dengan omongan live dia yang tadi dengan pengikut dia seperti ini parah sih harusnya tetep dijaga lah boleh sih ngomong-ngomong kasar cuma ya tau tempat sih ya kalau bercanda is oke lah cuma kalau kayak tadi gak oke sih oke ini ada udah berapa nih 150 tanda tangan prastisi aku pengen tanda tangan tapi aku tak pernah banyak yang galau mau isi yang mana kita bebasin kok jadi pro dan konray itu bisa di boycott atau gak di boycott ada untungnya ya tapi nikita tetep nikita yang paling penting buat netizen kayak positif and be happy udah ada 150 ribu ya oke ini ini akun gue bisa kena kena akun biru nih guys disini nikita menjani gak tangguh sama sekali di boycott ya dia malah nantangin it is beneran sih dan ini ada video dia diwawancarai apakah dia beneran bakal day boy apa gak kita tonton klarifikasi dari nikita menjani oh gak apa-apa semakin di boycott semakin naik namanya kan oke gak mungkin tuh ini aja di boycott terpada datang otawan iya kan semakin digitunya cuannya semakin banyak jadi gak apa-apa kalau itu kata netizen ya terserah tapi kan maksudnya kehidupan saya kan bukan bertanggung tak berpaku tangan sama netizen jadi apapun yang mereka lakukan terserah iya sih bener sih itu boycott itu tidak akan mempang di Indonesia kecuali saya melakukan kriminal kejahatan membunuh mencuri menipu video sure kan keempat itu gak ada katanya menembar kebencian gitu menembar kebencian oh kebencian itu kan kata orang kan dan kalian tahu apa aja yang udah aku lakukan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia bakal terbicara gak siapa yang bikin betul sekarang gak usah paling ini yang bikin orang-orang yang mampu kan jadi untuk apa kita melawan orang yang jauh di bawah kita gitu buang-buang jadi dia gak ngelawan karena ini ya misalnya ya senang-senang dengan apa yang mereka dia gak peduli yang penting kan gue masih bisa terus berkarya masih bisa bekerja urus anak cari duit itu udah cukup dulu di boycott juga tapi malah tambah banyak program di TV jadi dia gak takut di boycott karena ini teman-teman karena ini malah ditambah naik kalian itu jadi penyakit hati kalau jadi penyakit hati begitu jadi apa yang dilakukan pasti akan selalu salah sampai akhirnya hidupan kalian kalian tidak pedulikan lagi udah makan atau belum udah beli token atau belum bisa menyukulkan anak dengan baik atau enggak kontrakan gede bar atau belum apa hari ini kan lu luar biasa diberitakan sama fans-nya yang gitu tapi follower tambah naik kayaknya ya kalau harus tambah naik mungkin tampak kepo kali sama apa yang mau gue lakukan selanjutnya gitu tapi kan harus digarisbawahi ya apa yang gue katakan itu adalah semua kebenaran kalau itu kebohongan gue udah dilaporkan polisi dari kemarin deh kalau yang gue bilang dia suka klaping mabok-mabokan rokok dan lain sebagainya kalau nampak itu tidak tidak nyata ya laporkan aja kan kantor polisi banyak kalau itu satu fitnahan ya kalau gue gak pernah kalau ada yang bilang kita temen rupa air sama rupa kebenaran itu jauh berbeda karena segala sesuatu di Indonesia ini kan harus dikuliskan kadang-kadang orang cepet banget nih yang namanya percaya sama apa yang merocokan gue bisa ngambil titik tengahnya temen-temen jadi titik tengahnya kok tiba-tiba gue lupa ya anjur titik tengahnya itu dia salah sih kita menjadi nge-angle dimana ya kita kan lagi viral-viralnya segitu segala dia ya ngomong ngomong gitu aja sih dengan entengnya dia ngomong mungkin yang dimaksud sering mabuk-mabukan nah itu banyak banget netizen yang gak suka ya ya emang sih kalau emang dia suka-suka mabuk-mabukan ya gak masalah sih cuma selagi itu masih dalam hal wajar ya oke sih cuma salah sih lagi viral dia dia lagi nyenggol orang yang namanya lagi naik terus dia nih kita coba jatohin dulu pernah juga dia nyenggol si Mbak Im Wong kalau gak salah kan yang namanya lagi viral-viralnya dia coba pengen berusaha ngejatohin Mbak Im Wong dan sekarang balik lagi dia nyenggol si Gala kalau gak masalah ya siapa itu lupa gue namanya banyak banget yang lupa yang lupa padahal mereka tidak tahu hidupan sebenarnya sifat asli orangnya bagaimana ya kalau mau terima sukur gak mau terimanya gak ada masalah apakan diritan yang lu akhirnya dapet lontarnya dan akhirnya yang pertama tuh gimana ya biasa lah kalau udah diserim-usin pasti nanti langsung DM-DM nangis-nangis gitu minta-minta maaf oke gue gak ikutan kacau bos dan juga apa namanya kalau kayak apa sih dia memang lagi di ladang ngapain tuh yang tani kayak gitu jadi dengan dia minta maaf sama dia mengakui kesalahannya sih buat gue sudah cukup gak usah diperpanjang oh ya dimana Didi ya nanti minggu depan masih baik sih di Harislasa atau Rabu itu udah bekerja sama juga sama pihak kepolisian sana untuk pemedai jadi memang ada haters-haters yang harus kalau dia nantangin yang memang kita harus tunjukin bahwa tidak bisa kalau sebenar-benar seperti itu gitu jadi mbak maafkan tentang pemerintah oh iya karena kan negara ini kan negara hukum gitu jadi apapun yang dilakukan ya harus bisa terima konsekuensinya sudah mau nyari data sudah kalau nyari data tuh gampang sebetulnya di Indonesia apalagi kalau udah buat sayang barat oh semua orang mau sayang barat apalagi dikasihnya 10 juta saudaranya sendiri bahkan yang kasih gitu jadi untuk nyari orang tuh sebetulnya di Indonesia ini cukup lumayan mudah sih yang penting kalian punya uang pasti data bakal dapat duit emang selalu berkuasa ya guys oh enggak malah malah bikin parah itu kan yang bikin boycott petisi itu kan pertama kali si orang ini di twitter kan ya makanya jadi besar biasa lah luar Indonesia itu kan seneng dikompor-komporin jadi kalau gue jujur ya gue kok gak ada pusingin sama sekali malah gue anggap mereka tuh lucu gitu membenci tapi mengenal itu kan luar biasa menguras tenaga jadi untuk apa di peduli oke gue disini jujur gak membenci cuma gue agak gak sukanya ketika dia ngomong kasar kalau memang masih di instagram itu gak worth it sih kalau sama di youtube itu gak worth it karena fans dia ingat dia pernah jadi artis public figure yang pasti fans dia bukan anak-anak yang berumur di atas 18 tahun aja cuma di bawah-bawahnya seperti itu ya jadi ya orang juga bakal mengikut dia ya nah disini kita udah nonton klarifikasinya tentang boycott Nikita Melzani kita udah liat dia bener-bener gak takut sama sekali dan dia bahkan nantangin di instagram dia saya ingat gue dulu tentang Mbak Yumbong akhirnya timbul lagi Nikita Melzani nah yang banyak kenapa dia sering nyari banget masalah teman-teman coba kalian klik kolom komentar di bawah karena gue pengen tau banget kenapa Nikita Melzani sering banget nyari masalah dan disini juga banyak-banyak yang udah meng apa ya meng blokir akun-akun IG dia nah disini ada video yang memblokir IG dia IG dia oke jadi mungkin videonya cukup nyampe sini aja teman-teman dan thank you buat kalian yang udah nonton video ini tolong tulis komentar yang paling bawah tadi yang gue tanyain dan thank you dan see you again gue meminta maaf kalau disalah-salahnya dan gue bakal coba bikin video tentang awal mula permasalahan dia ini gue bakal coba cari tau lagi menggali informasi dan kayaknya seru sih kayaknya dia tuh pernah nyenggol si Fuji Fuji ya segala gue baru inget namanya si Fuji atau yang sudah tau tentang kendala dia gak apa-apa silahkan tolong kolom komentar biarkah teman-teman pada tau teman-teman kita yang nonton dan see you again sampai ketemu di next video and see you sampai jumpa salam selamat menikmati